Intro Polorimandar TV, media informatif pembangunan daerah Seminar Hari Jadi Onomulyo tahun 2023 digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan tema eksistensi diaspora kolonisasi mapili yang dibuka secara resmi oleh Bupati Polorimandar Andi Ibrahim Masdar Kegiatan ini terlaksana di Pendopo Kecamatan Onomulyo Kamis 16 Maret 2023 Tujuan dari seminar ini melakukan rembuk dan kajian waktu pasti hari jadi Onomulyo Informasi detail sejarah Onomulyo yang melibatkan berbagai stakeholder terkait serta rumusan landasan pikir pelaksanaan hari jadi Onomulyo Hadir pada kegiatan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat DPRD Provinsi Sulawesi Barat DPRD Kabupaten Polorimandar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polorimandar Cangat Onomulyo Pemuda dan Perempuan Budayawan Perwakilan 13 Desa atau Kelurahan di Kecamatan Onomulyo UMKM Yurnalis LSM Dan Unit Kerja Terkait Onomulyo sebuah kecamatan di Kabupaten Polorimandar yang terbentuk sejak tahun 1937 Saat masih bernama distrik dan dibuka oleh transmigrasi Jawa yang didatangkan oleh Belanda pada tahun 1934 Onomulyo awalnya bernama distrik Koloni dan kemudian namanya diganti Wonomuljo yang berarti hutan mulia Bupati Polorimandar Andi Ibrahim Masdar dalam sambutannya mengatakan Wonomulyo merupakan pusat perdagangan sehingga masyarakat harus siap memajukan perekonomian seiring banyaknya investor yang masuk ke daerah ini Di Wono ini Kepala Desanya ini dari teman dibicara dan Kepala Desanya kalau bicara ke rakyatnya didengar Jadi mohon ini para Kepala Desa Supurlah bagaimana ini IKN ke depan Jangan kita jadi penonton Kita harus mengambil peran Supur habis ini IKN Kita sudah pameran di sana Kita sudah MOU dengan Wali Kota Balipapan Sekarang ini Kita sudah kerjasama dengan PT Tanto untuk pengiriman barang dari Sulbar ke Kalimantan dari Sulbar ke Surabaya Abdul Halim, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengatakan Selaku wakil rakyat sangat menyambut baik aspirasi masyarakat dalam rangka menentukan hari jadi Wonomulyo yang telah ditetapkan 1 September Dari dua kegiatan yang telah dilaksanakan Pihak panitia yang pertama FGD Dan pada hari ini seminar Kenapa penting diadakan seminar ini Tentunya kami sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Provinsi Menyambut aspirasi masyarakat bahwa mereka ingin memperingati hari jadi Wonomulyo Karena ini adalah bagian sejarah Di mana kolonisasi kalau bisa kita bilang pertama di tahun 1937 Ini ada di pada saat itu Sulawesi Selatan Ini ada di Sulawesi Barat di Wonomulyo Sehingga teman-teman panitia dan masyarakat Wonomulyo Berkeinginan menentukan tanggal lahir Wonomulyo Dan Alhamdulillah dari beberapa opsi yang telah ditawarkan teman-teman Ya mereka sudah memilih satu tanggal Yaitu 1 September 1937 Dan Alhamdulillah insya Allah tahun depan Kita mulai memperingati hari jadi Wonomulyo Di tanggal tersebut Insya Allah di tahun 2024 Tahun 1 September 2024 Ciamat Wonomulyo Sulaiman Meka mengatakan Selaku pemerintah kecamatan Wonomulyo Sangat mengapresiasi kegiatan ini Karena masyarakat Wonomulyo telah lama mengharapkan Adanya penetapan hari jadi Karena Wonomulyo memiliki sejarah terbentuknya daerah ini Setelah adanya penetapan hari jadi Wonomulyo Maka dalam menyambut momentum tersebut Mesti ditandai dengan kegiatan seperti pekan budaya Saya selaku pemerintah kecamatan Sangat mengapresiasi dan bersyukur Karena ini kegiatan sudah hampir lama Sudah hampir lama didam-idamkan oleh Bulu masyarakat yang ada di Wonomulyo Kenapa? Karena Wonomulyo ini adalah Penuh dengan sejarah Semua Para generasi muda kita ini Para sejarawan Yang masuk di Wonomulyo ini Mengingatkan bahwa Wonomulyo itu harus Punya ciri khas Punya sejarah Harus ada hari jadi Kecamatan Wonomulyo Mungkin-mungkinan peringatan hari jadi Kecamatan Wonomulyo ini Kita persiapkan untuk Membuat suatu Apa namanya itu Pestra Ada pesta Pesta namanya Pesta Pekan budaya Atau ada semacam Kemarin kita sudah sampaikan Sama seluruh teman-teman ini Dari panitia bahwa Hari jadi ini jangan hanya begitu Diperingati saja Tapi begitu kita mau melaksanakan Seminggu sebelumnya ini Ada namanya Pekan budaya Atau mungkin seluruh Masyarakat kita ini Ada Pertunjukan-pertunjukan Yang kita laksanakan Termasuk Pembuatan tumpun besar Menandai bahwa Itu nanti akan kita potong Setelah dipotong itu Bahwa ini Tanda jadi Hari Apa Hari bulan tahun Kecamatan Wonomulyo Atau hari jadi Wonomulyo Iksan Sahibudin Selaku ketua panitia Mengatakan Wonomulyo merupakan Suatu simbol asimilasi Kultural dari heterogenitas Baik suku Jawa Maupun suku Mandar Serta suku lainnya Yang hidup secara damai Dan toleransi Kedatangan transmigrasi Jawa Merupakan cikal bakal Terjadinya pertanian modern Dengan sistem irigasi Di tanah Mandar Sebenarnya sederhana Wonomulyo ini Dia merupakan Situ simbol Asimilasi kultural Dari heterogenitas Sebaik orang Jawa Maupun orang Mandar Dan lain-lain Itu hidup damai Di sini Jadi Kedatangan orang Jawa Juga menjadi cikal bakal Terjadinya Pertanian modern Di tanah Mandar Atau di sulbar ini Seperti sistem irigasi Seandainya orang Jawa Tidak datang Orang Mandar Tidak mengenalnya Namanya sistem irigasi Jadi Akselerasi yang ada Dan hidup yang damai Suasana yang kondusif Ini menciptakan Wonomulyo yang Dinamis Terbukti Dinamika ekonomi Di Wonomulyo itu Tertinggi Di kecamatan Wonomulyo ini Tertinggi di Sulawesi Barat Secara PAD dan sebagainya Inilah Menjadi berkah Yang kita harus Peringati Dan kita berharap Contoh kedamaian ini Bisa menjadi contoh Bagi kecamatan Atau kabupaten Kabupaten yang lain Begitu sederhana Ada pun narasumber Pada kegiatan ini Abdul Rahman Hamid Dosen sejarah UIN Raden Intan Lampung Peneliti sejarah Mandar Kemudian Rita Mikawati Selaku analisis Kebijakan Ahli Madia Pada Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi Ditjen Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Adi Arwan Alimin Selaku moderator Dan juga penulis buku Kampung Jawa Di Tanah Mandar Timuartakominfo SP Polewali Mandar Polewali Mandar TV Media Informatif Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah